Selamat bertemu kembali kepada semua rekan-rekan yang ada di luar sana Kali ini saya bercerita tentang penampakan yang dirakam dalam gambar di Kentin Nah, jadi hari ini saya bercerita tentang Kentin Kisah ini berlaku lebih kurang tahun 2005 Setahun selepas saya berkecimpung dalam dunia paranormal Tahun pertama yang betul-betul saya sangat aktif dalam pencarian Mencari makna hantu Di Kentin sekolah saya ini saya ada mengambil beberapa keping gambar Di Kentin ini juga Paci botak Pakar kosmetik SMK Gurun pun ada juga dirakam di sana 2005 ini saya sudah menggunakan digital punya kamera Canon EOS 321 ke apa? Lupa sudah Sebelum itu Canon EOS 888 pakai film Masih lagi ada berangkali itu Yang kemerah itu yang saya bagi kepada satu yang berada di Sabah Dalam gambar ini ada dirakam Ada dirakam individu yang polik Yang sepatutnya tidak wujud di sana Tapi ada Kan? Dan ada juga satu kejadian waktu saya bertugas Kita ada aktiviti perkemahan di dalam kawasan sekolah Jadi pada waktu malam Kita ada aktiviti berjalan sorang-sorang Di kawasan sekolah Karena ini Ramai budak takut Sebab memang sudah tahu Kawasan sekolah memang keras punya Keras lah Bukan keras macam batu kan Keras itu lain maknanya apa? Di sini Malam itu saya Saya letak sepunya kereta Di depan Kentin Sepak di situ Saya duduk dalam kereta saja Saya betul-betul mengantuk Bayangkanlah aktiviti seharian Lepas itu Lambat lagi tidurkan Jadi malam itu Kita ada aktiviti Tunggu punya tunggu Peserta pertama Pengsam di padang Aduh Karena itu Lambat Sekali seorang Peserta kedua Jalan Pergi jumpa Seorang pelajar ini Pengsam di Di tengah-tengah padang Ketakutan bahwa Kan Jadi Dipendekkan cerita Di Kentin ini Saya tertidur Saya tidak menyadari Aktiviti sudah lama habis Saya tertidur di dalam sana Tiba-tiba kan Ada orang ketuk Carmen kereta Tok Tok Macam begitu Saya terus terbangun Tapi tengok Tidak ada orang Ingatkan Yang pacik gad Tapi Bila saya Tengok Tidak ada orang Jadi Saya Saya kata Terima kasih Karena Bangunkan saya Jadi Saya tengok Jam kan Dekat Sudah jam Empat Aktiviti sudah Lama habis Saya Rasakan Yang itu Kawan Kawan kita Yang duduk Di sana Di Di mana Itu Di Di Kentin Mungkin Dia Kata Kesian Ini orang tua Ini Tidur Tidur Sudah Maka Aktiviti Sudah Habis Kalianlah Dia Kata Macam Begitu Jadi Dia Pergi Bangunkan Saya Sebenarnya Tidak Tidak ada Apa-apa Jadi Di dalam Gambar Ini Kamu Tengok Gambar Ini Diambil Semasa Majelis Buka Puasa Tahun 2005 Tapi Selepas Itu kan Tiba-tiba Bila Saya Pereksa Semua Gambar Yang Saya Ada Ada Dua Keping Gambar Yang Merakam Sesuatu Yang Luar Biasa Nah Sama Juga Yang Gambar Yang Botak Itu Ada Juga Dia Datang Sama-sama Tapi Itulah Di dalam Gambar Dia tidak Begitu Nampak Karena Zoom Nasib Digital Kamera Saya Itu Boleh Di Zoom Sampai 800 Peratus Jadi Boleh Nampak Tanpa Pecah Boleh Nampak Dia Dia punya Visual Itu Tapi Sayang Zaman Dulu Susah Mau Simpan Gambar Digital Kalau Dalam CD Pun Tidak Guna CD Hanya Tiga Tahun Saja Saya Simpan Dalam CD Bila Saya Buka Balik Tidak Boleh Buka Sudah By CD Jadi Sekarang Saja Yang Ada Kelebihan Simpan Di Dalam Google Drive Harap Haraplah Boleh Disimpan Beberapa Tahun Di Dalam Google Drive Nah Itulah Jadi Gambar Yang Ini Ada Tiga Penampakan Yang Pertamanya Yang Warna Biru Ini Yang Ini Manada Orang Ini Tidak Diketahui Dia Macam Guna Satu Jenis Tudung Yang Boleh Tutup Muka Dia Kan Pelik Juga Yang Kedua Ini Lambaga Ini Dia Tidak Pakai Tudung Tapi Semua Dalam Ini Pakai Tudung Ini Tidak Yang Satu Ini Lagi 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 Luar Biasa Kapal Seja Dia Kasih Tengok Tapi Ketinggian Dia Rendah Saja Nah Kalau Yang Itu Dia Duduk Tuk Kecil Macam Budak Saja Kan Tapi Kamu Tengok Dia Punya Ekspresion Itu Orang Tua Tengok 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 Inilah Keistimewaan SMK Guru Jadi Itu Sejalah Kisah Cerita Untuk Petang Ini Nanti Ada Lagilah Malam Ini Tengok Tengok Nanti Saya Cerita Untuk Besok Pagi Pulalah Ok